Halo, namanya siapa? Ida Rosida, Mem. Ida Rosida umur asli berapa tahun? 36 tahun, Mem. Oke, 36 tahun ya. Tinggi dan berat badannya berapa? Tinggi badan saya 155 cm, Mem. 155? Tinggi badan saya 155 cm, Mem. 155? Ya, berat badan saya 46 kg, Mem. Oke, tempat tanggal lahirnya di mana? Penang 16 Juli 1986, Mem. Lampung? 18 Juli 19... Ya, kamu asal dari Lampung? Lampung? Oke. Agama apa? Muslim, Mem. Muslim. Sekolah lulus apa? Pertama, Mem. SMP ya? Ya. Status kamu apa? Menikah, Mem. Menikah. Kedua orang tua masih ada? Tidak ada, Mem. Tidak ada, Mem. Tidak ada, Mem. Oh, ayah sudah amarum? Tidak. Ibu umur berapa? Tidak ada, Mem. Ibu masih sehat? Sehat. Sehat, Mem. Oke, Ida senyum. Senyum. Oke, Ida kamu ada berapa saudara? Anak keempat saudara, Mem. Tidak ada, Pak, saudara. Sorry, suaranya terputus. Kamu anak keberapa dari berapa saudara? Anak keempat dari empat saudara, Mem. Oh, oke. Lepas itu, Ibu sekarang di rumah dengan siapa? Ibu kamu? Tidak ada, Pak, yang pertama. Oh, Pak, yang pertama. Lepas itu, suami kamu kerja apa? Petani, Mem. Petani. Kamu ada anak berapa? Dua, Mem. Dua. Anak umur berapa? Anak umur yang besar umur 10 tahun, Mem. Yang kecil 4 tahun, setengah. Yang besar laki perempuan? Laki-laki, Mem. Yang kecil? Laki, Mem. Laki-laki juga? Iya, Mem. Oke, anak-anak siapa jaga? Ayah, Mem. Suami jaga anak. Suami kamu sanggup jaga anak kamu selama kamu kerja di sini? Dua tahun kontra. Sanggup? Sanggup, Mem. Oke, lepas itu siapa yang bagi izin kamu? Suami, Mem. Suami bagi izin, ya. Ibu ada bagi izin, Tak? Ada, Mem. Oke, suami dan ibu bagi izin, ya. Ida, kamu sebelumnya ada pengalaman kerja, Tak? Kerja ke Malaysia, Mem. Selama dua tahun. Oh, oke. Oke, Malaysia dari tahun berapa sampai tahun berapa? 2008, Mem. Ini Malaysianya di wilayah mana? Selengor, Mem. Selengor. Oke. Majikan Cina atau Melayu? Majikan Cina atau Melayu? Cina. Cina. Oke, tugas kamu apa saja? Tugas kamu apa saja? Kemas-kemas, memasak, jaga amat. Jaga amat, sakit atau sehat? Sehat, Mem. Amat, sakit, sakit. Masih boleh jalan. Lepas itu, kamu mau masak, beres rumah, jaga amat. Berapa orang? Berapa orang jumlah keluarga majikan? Cuman dua, Mem. Amat sama Sir. Oh, Amat sama Sir saja. Sir belum menikah? Subuh, Mem. Kenapa cuma dua orang saja? Itu suami istri. Oh, ini Amat itu istrinya? Ya. Sistri berku. Oh, oke. Mengapa kamu tidak mau sambung kerja terus di rumah majikan ini yang Malaysia 2010 itu? Karena saya sakit, Lio. Tapi sekarang kamu mau balik lagi, Malaysia betul ada izin dari suami? Tunggu, Mem. Oke. Lepas dari Malaysia, kamu ada kerja di mana lagi? Di Jakarta. Di mana? Di Jakarta. Di Jakarta. Di Jakarta atau di Lampung? Di Lampung. Di Jakarta juga, Mem. Oke, yang di Lampung ini tahun berapa sampai tahun berapa? Dari tahun 2012 sampai tahun 2013, Mem. Cuma satu tahun, Mem. 2012 sampai 2013 ini yang di Lampung. Iya, Mem. Tugasnya apa saja? Kemas rumah saja. Kemas rumah saja. Oke, yang di Jakarta terakhir tahun berapa sampai tahun berapa? Kemas rumah saja, Mem. Kemas rumah saja dari tahun 2014 sampai tahun 2015, Mem. Oke. Tugas yang ini apa saja? Jaga anak, Mem. Jaga anak umur berapa? Umur 6 tahun sama 8 tahun, Mem. Oke. Dan kerja rumah juga? Beres-beres rumah? Iya, Mem. Iya, Mem. Oke. Sekarang kamu betul-betul mau balik lagi ke Malaysia. Tapi lain majikan, lain kebiasaan, lain juga cara, ya. Jadi tak boleh banding dengan yang dulu. Oke? Oke. Kamu sudah tahu Malaysia sini rumah majikan banyak besar, kan? Rumahnya banglo, banglo besar, 2-3 tingkat, cuci kereta, masak, ya. Kamu dulu ada masak Chinese food, tak, dulu? Di majikan yang dulu? Ada, Mem. Jadi kamu pandai masaknya? Boleh, namanya. Kamu ada paham bahasa Inggris, tak? Dulu majikan cakap dengan kamu menggunakan bahasa apa? Tak sama lain, Mem. Tak sama lain. Kamu ada sikit Inggris, boleh paham? Boleh cakap? Tak boleh, Mem. Tak boleh. Oke. Dan cuma paham Melayu saja? Tak, Mem. Oke. Jika nanti di majikan yang ini jobnya tak sama dengan yang dulu, ya. Contoh, jaga orang tua, jempol, lelaki perempuan, tolong mandi, tukar pemper, suap makan, bersihkan kotoran, kamu sanggup tidak? Sanggup, Mem. Jika jaga anak-anak kecil di bawah umur 5 tahun atau baby baru lahir, sanggup tidak? Sanggup, Mem. Kemas rumahnya jadi 3 lantai, cuci kereta, masak, boleh tak? Sanggup? Sanggup, Mem. Kamu tidak ada pilih kerja, ya? Saat, Mem. Oke. Kamu ada apa-apa alergi? Tak, Mem. Atau ada masalah kesehatan, sakit keturunan? Tak ada, Mem. Kamu ada takut anjing? Tak, Mem. Boleh jaga anjing? Boleh, Mem. Oke. Kamu pernah terjatuh atau pernah operasi, pernah kecelakaan? Tak ada, Mem. Tak ada, ya? Semua badan sehat, tak ada masalah apa-apa? Sehat, Mem. Mata semua sehat? Ya, Mem. Tak ada mabuk kereta, tak? Ada mabuk kereta? Tak ada, Mem. Oke. Tak ada merokok? Tak ada, Mem. Merokok, meminum-minum alkohol? Tak ada, Mem. Tak ada, ya? Oke. Oke. Tidak ada, Mem. Tak ada, sama ya? Sekarang pun tak ada, ya? Tak boleh pegang HP, ya? Oke. Dan untuk gaji kamu sekarang memang tinggi, ya? Basic salary, Rp1.500. Dan dalam satu minggu ada satu hari cuti. Jika kamu kerja di hari cuti, kamu akan dapat uang lembur Rp86.54. Ya? Banyak gaji kamu. Jadi totalnya Rp1.850 setiap bulan. Jika kamu tak ada cuti, ya? Dan jika selama dua tahun kerja, majikan tidak kasih izin kamu cuti, majikan ganti dengan uang, uang lembur, apakah kamu sanggup dua tahun kerja tak ada cuti? Sanggup, Mem. Kamu ada sesiapa kawan atau saudara dekat sini? Ada, Mem. Tak ada, betul. Ya, betul, Mem. Oke. Dan untuk uang gaji, tidak boleh setiap bulan dikirim semua ke rumah, ya? Kirim uang tiga bulan sekali. Dikirim separuh saja. Separuh lagi simpan dalam tabungan kamu sampai kamu finish kontrak, ya? Jadi kamu pulang nanti ada uang tabungan untuk masa depan keluarga. Paham? Iya, Mem. Dan untuk keperluan mandi kamu, sabun, shampoo, pembalut wanita, pasta gigi, beras gigi, itu semua majikan sediakan tapi yang normal, yang biasa. Kalau kamu minta merek yang mahal, potong dari gaji. Paham? Paham. Oke. Ada yang mau ditanyakan, Tak? Sudah paham semua belum? Insya Allah paham, Mem. Paham, ya? Tak ada yang mau ditanyakan? Sudah, Mem. Oke.